Pembesar sejumlah base camp narkoba di wilayah Kabupaten Mawarujambi diobrak abrik oleh pihak kepolisian Resor Mawarujambi. Setidaknya di bulan Juni 2024 sebanyak 8 base camp narkoba digerebek dan dihancurkan oleh polisi. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Mawarujambi AKBP Wahyu Istanto Brambuidarsu. Dirinya mengatakan pihaknya pada bulan Juni kemarin melakukan giat penggerebukan terhadap beberapa tempat yang diduga dijadikan sebagai base camp penyalahgunaan narkoba. Pembesar kepolisian berhasil menemukan dan langsung menghancurkan sejumlah tempat yang dijadikan markas atau base camp penyalahgunaan narkoba tersebut. Kami kalau untuk mantau ulang akan mengandalkan dari masyarakat. Jadi karena kami itu berangkosunil. Jadi kami pun ibaratnya harusnya tidak tahu di situ ada base camp. Benar-benar di tengah hutan. Mungkin kalau ada dokumentasinya tidak di-share, itu benar-benar tengah kebun atau tengah hutan. Jadi jauh sekali dari jalan umum yang dipakai di masyarakat di desa tersebut. Tapi akan ada base camp juga. Jadi mengenai kenapa ada di situ, tentunya ada masyarakat. Dan apakah itu akan dibuat base camp lagi atau tidak, itu kami juga menghadirkan masyarakat untuk berinformasi. Kepolisian mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerjasama memantau perkembangan atau aktivitas di base camp narkoba yang telah dihancurkan pihak kepolisian. Jika memang masih terdapat adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba di area tersebut, maka masyarakat setempat diminta untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk segera ditidaklanjuti kembali. Pemeratasan narkoba bukan hanya berbicara tentang penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saja, tetapi juga harus dilaksanakan secara preemptif dan preventif yang harus menjurus pada tindakan untuk menyadarkan para pengguna agar tidak lagi mentinakan narkoba.